Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan Migas Mundial Oil Tungkal Limited guna membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Perusahaan ini pemegang Production Sharing Contract atau PSC di sekitar wilayah Blok Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tebok. Sejumlah program sosial dilakukan dalam bentuk penyaluran bantuan 9 bahan pokok kepada warga desa Mangupeh, Rantau Api, dan desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebok. Bantuan juga diberikan kepada warga desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Total paket sembako yang dibagikan sebanyak 150 paket. Di samping itu, Mondior juga turut membantu pemerintah daerah menangani penyebaran COVID-19 dengan memberikan bantuan cairan disinfektan, kap penyemprotan disinfektan, masker. Juga ada bantuan portable handwasher ke Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebok, dan Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program-program lain juga tetap dijalankan, seperti penyiraman jalan di desa Lubuk Mandarsah, dan partisipasi hewan kurban pada saat idul adha di empat desa. Kepala desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Anggisya Putra, bersyukur dan bahagia dengan adanya bantuan dari SKK Migas, Mondior Oil Tungkal Limited. Alhamdulillah memang sejauh ini, kita mencoba untuk membangun hubungan silat rahmi, silat rahim dengan baik. mulai dari program-program sosial kemasyarakatan, sosial responsibility, dan juga dari tenaga kerja. Kita juga bagaimana bisa menjalin hubungan baik dengan perusahaan tersebut. Alhamdulillah memang sejauh ini, respon dari perusahaan terkait program sosial responsibility, tiap tahun insya Allah, Alhamdulillah sudah disalurkan ke desa Dusun Mudo, dan masyarakat pun juga terasa manfaat yang dibantu oleh perusahaan Mondior Oil Tungkal Limited. Warga desa Dusun Mudo, Aswir Madi, sangat merasakan manfaat bantuan dari Mondior Tungkal Limited. Umas Mondior Oil Tungkal Limited, Rahmat Hidayat menyebutkan, selama ini pihaknya terus melakukan berbagai program sosial untuk membantu masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Di tengah pandemi COVID-19, Mondior juga membantu meringankan beban warga yang terhimpit masalah ekonomi akibat anjloknya perekonomian. Kita telah melakukan pembagian paket sembako sebanyak 150 paket sembako. Kemudian dari pira itu, kita ada juga bantuan berupa satu set hand sanitizer. Tepatnya kita letak atau kita berikan bantuan tersebut di kantor desa Dusun Mudo. Terus untuk kita sudah melakukan pembagian masker, terus bantuan desin pektan, dan kita sangat mendukung sekali program pemerintah meskipun di masa pandemi ini. Warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional Mondior sangat terbantu oleh perusahaan minyak dan gas itu. Perhatian kepada warga akan terus diberikan hingga pandemi COVID-19 berakhir. Terima kasih telah menonton!